Chapter 1701 Baik untuk ditinggali. Itu bukan Kaisar Agung Wusi, tapi roh dari lonceng itu. Itu adalah dewa yang terkandung di dalam lonceng. Ye Fan menghela nafas. Lonceng itu terlalu kuat. Dewa hanya terjalin dengan hukum. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bisa membebaskan diri. Itu sangat jarang terjadi, tetapi roh di dalam lonceng telah mengambil bentuk manusia karena terlalu kuat. Itu persis sama dengan Wusi. Lonceng panjang berbunyi, mengguncang suka dan duka di dunia ini. Itu menyeret bakso ke alam lain dan tidak akan pernah kembali. Ia akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Pada lonceng besar, sosok yang membelakangi semua makhluk hidup tampak begitu sunyi dan mendominasi. Wusi akhirnya menghilang dari ruang waktu. Teratai hijau bergoyang dan menyusut hingga mencapai ketinggian lima kaki. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan merobek kekosongan dengan lautan kekacauan primitif. Ievan tidak bisa berkata-kata. Teratai kecil itu telah melarikan diri begitu saja dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Satu-satunya penghiburan adalah dia telah mendapatkan pola dao lonceng abadi dan memasuki dinding kuali. Singkatnya, Ievan masih bahagia. Dia secara tak terduga telah memecahkan bencana besar di Mars. Dia samar-samar menebak siapa orang itu. Salah satu ahli terkuat sejak awal waktu. Begitu dia muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Darah dan kekacauan Mars diselesaikan begitu saja. Selusin iblis besar merasa bahwa ini tidak nyata. Kita harus tahu bahwa semua ahli di suatu era dikuburkan di sini. Bahkan beberapa ahli kaisar dao telah jatuh, tapi mereka telah ditangani begitu saja. Mungkin, lebih tepatnya, mereka hanya menjadi saksi. Mereka telah melihat gaya dan metode tertinggi dari kaisar agung. Bintang Mars retak tapi tidak runtuh. Itu karena ada pola formasi tertinggi di sini yang menyegel sebuah alam. Ievan mengambil tindakan, menutup retakan pada bintang ini, menyegelnya sekali lagi. Kemudian, dia menempatkannya di lautan bintang yang sunyi ini, diasingkan selamanya. Sekarang, itu hanya sebuah pemakaman besar tanpa makna lain. Akan lebih baik jika itu tidak pernah muncul lagi. Cahaya bintang bersinar dengan gemilang. Jauh dari pencegahan para ahli kaisar dao, 13 iblis besar menghela nafas lega. Mereka benar-benar lega. Periode waktu barusan adalah semacam siksaan. Di masa lalu, setiap orang dari mereka bisa berkuasa di medan bintang, tapi di tempat ini, mereka tidak berarti seperti semut. Kelompok itu memulai perjalanan pulang ke istana bintang. Meskipun iblis-iblis ini mengerutu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yevan tidak bisa melepaskan mereka sekarang, karena dia takut mereka akan memberontak dan menyebabkan masalah. Saudara Ye, kamu masih sangat muda. Kamu baru berkultivasi selama 5 atau 600 tahun, namun kamu sudah mencapai surga ke-6 kaisar semu. Mungkinkah Anda adalah putra kaisar Agung Wusi? Atau mungkin Anda adalah keturunan kaisar King? Jika tidak, bagaimana mungkin Anda bisa bertemu dengan mereka? Sepanjang jalan, kelompok monster tua itu bosan sampai ekstrim. Api gosip berkobar dengan dahsyat, dan mereka ingin menanyakan segalanya. Setelah disegel selama 2.000 tahun, mereka sama sekali tidak memahami dunia luar. Yevan menjawab sambil tersenyum. Dia telah menaklukkan 13 iblis besar, dan salah satunya adalah kaisar semu. Bagi Istana Bintang, ini sangat membantu. Mereka adalah sekelompok jenderal surgawi yang tak tertandingi. Dia dengan cepat menjadi tenang. Dia pernah melihat sudut masa depan, dan seolah-olah dia benar-benar hidup selama puluhan ribu tahun. Dia telah mengalami kesedihan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dan kegembiraan yang luar biasa. Saat ini, selama keluarga dan teman-temannya masih hidup, semuanya penuh dengan makna. Dia tidak memiliki keinginan lain. Jika suasana hatinya sedang baik, bahkan bintang-bintang pun akan bersinar. Setelah mengetahui bahwa Little Purple dan teman-teman lama pengadilan surgawi lainnya masih hidup, dan bahwa itu hanyalah mimpi, pikiran Yevan merasa damai, dan justru karena itulah keadaan alami dan damai ini menstabilkan buah jalannya. Secara khusus, ketika dia mendengar suara lonceng wusi dan melihat rune kaisar king, dia memiliki pemahaman yang dalam, benar-benar memperkuat wilayahnya kali ini, dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Hei, ini kampung halamanku, galaksi serangga surgawi. Karena kita sedang lewat, kita harus pergi dan melihat-lihat, kata Lipan. Tentu saja, Yevan tidak akan menjadi tidak masuk akal, dan dia bergegas ke planet kuno dengan kehidupan di depannya. Kelabang itu sangat bersemangat. Setelah pergi selama 2000 tahun, tidak ada yang lebih layak untuk dirayakan selain bisa kembali ke kampung halamannya. Mengaum. Dia mengaum panjang, dan seluruh wilayah bintang bergetar. Kemudian, dia berubah menjadi wujud aslinya, seekor serangga langit besar sebesar gunung, menukik. Dari jauh, dia terlihat seperti naga berkaki banyak, ganas dan mendominasi. Siapa yang berani masuk ke planet serangga surgawi leluhurku? Segera, kesadaran ilahi mengalir deras, ini adalah kehendak yang kuat, dan seorang pria paruh baya berjubah perak terbang ke langit. Ini aku, aku kembali. Itu adalah adegan ayah dan anak yang bersatu kembali. Ini tentu saja merupakan adegan yang membuat orang mendesah haru. Ayah dan anak itu sangat gembira, dan terlalu banyak hal yang ingin mereka sampaikan, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan diri. Kemana mereka pergi, apakah mereka masih hidup? Lipan bertransformasi menjadi bentuk manusia, dan bertanya saat dia mendarat, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Selama kekacauan kegelapan, saudara-saudaraku semuanya telah mati. Populasi planet leluhur kami telah turun 90%, kata pria paruh baya berjubah perak sambil menangis. Ini membuat semua orang menghela nafas, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Yevan mengangguk, dan mata celestial insek tua itu dipenuhi dengan air mata panas yang mengalir. Terlihat bahwa dia juga orang yang sentimental. Yevan berkata, kamu boleh tinggal, tapi jangan beritahu aku bahwa kamu membuat kekacauan di mana-mana. Jika tidak, aku akan menangkapmu bahkan jika kamu lari ke ujung dunia dan mengubahmu menjadi abu. Siapa kau, dan apa hakmu untuk berbicara kepada ayahku seperti itu? Pria paruh baya berjubah perak itu memelototinya. Kelabang melambaikan tangannya dan berkata, jangan kasar. Kemudian, dia menoleh ke Yevan dan berkata, saya mungkin sekantong tulang tua, tapi saya tidak mau hidup dalam pengasingan. Aku bersedia pergi bersamamu, tapi sebelum itu, aku harus kembali ke planet leluhur untuk melihatnya. Yevan mengangguk setuju, ini adalah sifat manusia. Daemon kuno lainnya mengutuk dalam hati. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan bulu mata mereka semuanya kosong, jadi mereka secara alami tahu apa yang direncanakan oleh serangga langit lipan. Yevan sudah menjadi lapisan ke-6 kaisar semu di usia yang begitu muda, dan dia bahkan mungkin menjadi kaisar agung di masa depan. Sekarang mereka mengikuti dan membantunya, menaklukkan dunia, dia secara alami akan memikirkan cara untuk memperpanjang masa hidup mereka setelah dia mencapai Dau. Mengapa mereka melewatkan seorang ahli muda dengan potensi yang tak terbatas? Bahkan jika mereka memikirkan keturunan mereka, mereka harus berteman dengannya sebanyak mungkin. Meskipun mereka terus mengeluh dan ingin pergi, mereka telah lama memutuskan untuk tinggal. Segera, serangga langit ke labang kembali, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Ria Parubaya berjubah perak itu melepas mereka dari jauh, mengatakan bahwa dia bersedia untuk kembali ke Istana Bintang di masa depan. Dengan contoh pertama, yang lain secara alami ingin kembali dan melihatnya. Yevan mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak setuju. Kami akhirnya akan kembali ke rumah saya. Aku adalah makhluk tertinggi di sini, jadi aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Di antara 13 iblis besar, Yin Si berbicara. Dia terbang ke depan sambil berteriak, anak-anak, selamat datang leluhur tua. Guru sekte ini telah kembali. Namun, di luar angkasa bintang ini, ada tiga orang yang berbalik pada saat bersamaan. Mereka melihat ke arah ini, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Generasi muda, mungkinkah kalian semua benar-benar melupakanku? Pernah ada makhluk tertinggi ular perak yang pergi selama 2000 tahun, dan sekarang dia telah kembali. Cepatlah sambut dia. Yin Si mengudara. Itu karena belum lama ini, iblis-iblis besar lainnya sangat menakjubkan. Begitu mereka muncul, para murid dan pengikut mereka memberikan penghormatan kepada mereka. Seluruh padang bintang terguncang. Namun, pemandangan yang dinanti-nantikan Yin Si tidak muncul. Mereka bertiga mengabaikannya. Ular tua, apakah kamu ingin aku membantumu membersihkan rumah tanggamu? Seseorang menggoda. Mereka adalah tiga anak muda. Dua di antaranya pasti kakak beradik karena mereka sangat mirip. Mereka berdua memiliki rambut panjang berwarna biru air, dan aura damai mengalir di sekeliling mereka. Wajah pria yang satunya pucat, dan penampilannya agak tampan. Ada jenis kecantikan yang tidak wajar. Pada saat ini, mereka bertiga semua menatap Yevan, tidak menatap Yin Si dan yang lainnya. Bahkan ular perak kecil pun berani berperilaku kejam. Suara pria berambut biru di sisi lain sedingin es. Eiyu, leluhur tua ini telah pergi selama dua ribu tahun. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengenaliku. Bahkan seorang junior acak mengejekku. Yin Si berbicara dengan mengejek diri sendiri. Jangan bertindak gegabuh. Kamu bukan lawannya. Yevan menghentikannya. Aku bukan lawannya. Yin Si tercengang. Dia adalah kaisar semu. Kata Yevan. Apa? Kelompok iblis besar semuanya terkejut. Kakak Ye, sudah lama tidak bertemu. Gadis berambut biru itu tertawa. Dia sangat menawan dan tak tertandingi. Tidak ada permusuhan di wajahnya yang putih berkilau. Sudut bibirnya yang merah cerah melengkung sedikit, tampak sedikit nakal. Tidak terlalu buruk, tapi kakak laki-lakimu tidak benar-benar menyambutku. Mereka sepertinya. Sanhuang juga seorang kaisar semu, jadi dia secara alami dapat merasakan bahwa orang di depannya luar biasa. Itu benar, tiga kaisar semu. Yevan mengangguk. Selusin iblis besar segera terkejut. Kapan kaisar semu menjadi begitu tidak berharga? Dia bertemu tiga dari mereka sekaligus. Di masa lalu, sudah mengesankan bagi tokoh-tokoh seperti Buddha Gautama dan Sanhuang untuk bertarung. Itu akan menyebabkan gempa bumi besar di alam semesta, tapi sekarang, dia bertemu dengan beberapa dari mereka sekaligus. Terlebih lagi, mereka semua masih sangat muda. Mereka adalah anak-anak penguasa kuno yang disegel di era ini. Yevan menjelaskan. Iblis-iblis besar tercengang. Mereka merasa bahwa mereka tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah ditekan selama 2000 tahun, terlalu banyak hal yang telah terjadi di dunia luar. Bahkan keturunan penguasa kuno telah melihat begitu banyak dengan mata kepala sendiri. Memang benar aku tidak menyambutmu. Kau telah mengganggu duelku. Mengapa kamu tidak mengambil alih? Api Kilin berkata. Tentu, tidak masalah. Yevan terkekeh. Kelopak mata Huolin bergerak-gerak. Dia ingin menghentikan kakak laki-lakinya karena dia tidak tahu seberapa kuat Yevan. Dia jelas telah menerobos lagi, tapi dia tahu sifat keras kepala kakak laki-lakinya. Dia pasti akan melawan-lawan yang kuat jika dia bertemu dengannya. Kakak Ye, tolong tunjukkan belas kasihan, kata Huolin, R. Pihak lain dikenal sebagai pembunuh penguasa kuno. Keburukannya telah menyebar jauh dan luas selama bertahun-tahun. Bagi semua orang yang memiliki garis keturunan penguasa kuno, dia jelas merupakan musuh terbesar di dunia. Tidak masalah. Yevan mengangguk. Api Kilin mengernyitkan alisnya saat mendengar itu. Dia segera menyerang. Kekuatan kaisar semu merobek sembilan cakrawala saat kekuatan ilahi melonjak. Namun, yang menunggunya adalah sebuah lengan baju yang besar. Yevan dengan santai menyerang dengan universe in the sleeve, menekannya dengan cara yang lugas dan cepat. Semua orang di sini membatu. Seberapa besar perbedaannya. Meskipun mereka berdua adalah kaisar semu, setidaknya ada perbedaan beberapa langit. Mereka bahkan tidak berada pada urutan yang sama. Huolin menghela nafas pelan. Matanya yang indah berkedip-kedip. Dia tahu bahwa Yevan telah benar-benar meninggalkan teman-temannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada orang yang bisa menandinginya di generasi ini. Ini menunjukkan bahwa fisik suci yang tak tertandingi akan menguasai era ini. Saya harap akan ada hari ketika saya bisa bertarung melawan Anda di alam kultivasi yang sama. Api Kilin tidak punya pilihan selain menerima ini. Di depan kenyataan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Yevan. Apakah hari ini akhirnya tiba? Di sisi lain, ketika Anpu melihat Yevan berbalik menghadapnya, dia sangat tenang. Tidak ada sedikit pun gejolak di wajahnya. 20 tahun yang lalu, dia dikalahkan di pengadilan surgawi. Setelah bertahun-tahun, jarak antara keduanya semakin melebar. Bergeraklah. Kata Yevan. Anpu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebuah tombak besar muncul di tangannya. Seluruh tubuhnya terbakar, penampilannya yang lemah dan sakit-sakitan benar-benar hilang. Dia segera menggunakan semua kekuatannya, bertarung dengan semua yang dia miliki. Namun, di depan kekuatan absolut, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak Anda membakar kekuatan hidup Anda. Yevan hanya menggunakan satu telapak tangan untuk menghancurkan senjata Anpu inci demi inci. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia dihancurkan ke bawah. Pada saat ini, aura Yevan benar-benar meletus. Kaisar semu lapisan surgawi ke-6. Ini membuat Anpu menghela nafas dalam hati. Bagaimana dia bisa melampaui ini? Dia membuang tombak besar yang patah di tangannya. Yevan tidak merasakan banyak kegembiraan, karena dia tahu bahwa ada musuh yang lebih menakutkan yang menunggu di depan. Jika dia tidak bekerja keras, semua orang di Istana Bintang akan mati. Dia tidak segera memberikan pukulan mematikan, malah menggunakan lambaian tangannya untuk menghilangkan sebagian dari kultifasi Anpu, meninggalkannya dengan jalan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu pertama kali mereka bertemu, atau nanti di pernikahannya dan Ji Ziyue, orang ini selalu memiliki tingkat keanggunan tertentu, terlebih lagi menghentikan kehancuran Shen Ming, meninggalkannya dengan kesan yang baik. Kekalahan adalah kekalahan, kita berdua ditakdirkan untuk menjadi musuh Bebu Yutan. Gunung abadi dan keluarga Ji juga tidak bisa diselesaikan, saya hanya bisa bertarung sampai akhir. Anpu terlihat sangat lemah, wajahnya pucat, tetapi sifatnya sangat pantang menyerah. Setelah memahami pikiran Yevan, dia tidak mau menyerah. Bahkan penunggang kuda tanpa kepala itu mati menggantikannya, jadi dia tidak rela kultifasinya dilumpuhkan. Untuk melindungi dirinya sendiri, daripada menjadi lumpuh, lebih baik mati. Bunuh. Anpu meraung, rambut kepalanya berdiri tegak. Dia menentang langit dan bergegas ke arah Yevan. Kekuatan hidupnya meletus, semua darah kaisar di tubuhnya menyala, mengaktifkan domain terlarang ilahi. Namun, itu masih belum cukup. Setelah Yevan mencobanya, domain terlarang ilahi segera diterapkan ke tubuhnya. Meskipun kesannya terhadap orang ini masih baik-baik saja, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh dalam hidup ini. Dia tidak punya pilihan. Demi menghormati Anpu, dia tidak mau melakukan apapun yang akan mempermalukan pihak lain. Hong, sebuah tangan emas besar turun. Di dalam langit yang penuh dengan cahaya ilahi, sebuah kehidupan berkembang. Di dalam wilayah yang tak tertandingi dari wilayah terlarang ilahi ini, ia menunjukkan kekuatan ofensifnya yang paling kuat. Namun, itu tidak bisa lepas dari takdir kekalahan. Sosok itu terpecah menjadi beberapa bagian, darah mewarnai hamparan ruang angkasa ini menjadi merah. Anpu mati. Yevan menghela nafas ringan. Tidak ada yang namanya benar atau salah. Jalan hidup mereka berbeda, jadi mereka ditakdirkan hanya untuk menjadi musuh, tidak bisa hidup bersama di dunia ini. Apakah kalian berdua bersedia datang ke istana surgaku sebagai tamu? Yevan berbalik untuk bertanya pada saudara-saudara api kilin. Saya bersedia. Huo Lin, R adalah orang pertama yang menjawab untuk mencegah kakak laki-lakinya bereaksi berlebihan. Yevan kembali, membawa serta tiga kaisar semu dan dua belas orang sage agung yang ekstrim, segera memicu keributan di istana bintang. Sekelompok orang datang untuk menyambutnya. Ayah. Di tanah suci, si ungu kecil terhuyung-huyung saat berlari dengan tangan kecilnya terbuka. Little Valet. Yevan sangat gembira dan memeluknya. Valet kecil terkikik dan berseru. Dia mencium pipinya, meninggalkan banyak air liur. Semua orang tertawa, tapi Yevan hampir meneteskan air mata. Mimpi itu terlalu nyata. Itu adalah sudut masa depan. Dia ingat dengan jelas betapa tak berdayanya Valet kecil. Dia masih sangat muda, namun dia telah berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Untuk dapat melihatnya saat ini dan memeluknya dalam pelukannya, dia merasa bahwa dia sangat berharga sehingga dia tidak ingin melepaskannya. Ayah, aku pasti akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakiti Valet kecil, kata Yevan dengan lembut. Kemudian, dia meletakkan anak itu dan memberikan pelukan beruang kepada Pangbo dan yang lainnya. Saudara-saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamanya masih ada di sini. Mereka semua masih hidup. Perasaan seperti ini benar-benar baik. Kakak, kakak, masih ada aku. Nan-nan kecil tersenyum bahagia. Di masa depan, kakak pasti akan melindungi semua orang. Aku tidak akan membiarkanmu bertarung dalam pertempuran berdarah sendirian. Yevan memeluknya dan bersumpah di dalam hatinya sambil menekan emosinya sendiri. Namun meski begitu, ada air mata di matanya karena dia bahagia dan terharu. Mimpi itu terlalu nyata dan menakutkan. Dia merasa seolah-olah telah terpisah dari orang-orang ini selama 10.000 tahun. Sekarang dia bertemu dengan mereka lagi, dia sangat bersyukur dan terharu. N. Chapter 1702 Bunga Layu dan Sekuntum Bunga Mekar Ayah, mengapa kau menangis? Siapa yang mengganggumu? Little Purple selalu patuh, kata Little Purple dengan suara kekanak-kanakan dan naik ke tubuhnya. Banyak orang yang memperhatikan ekspresi Yevan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama tahun-tahun yang paling sulit dan pahit, Yevan hanya berdarah dan berkeringat. Tidak mungkin baginya untuk meneteskan air mata. Apa yang sedang terjadi? Yevan tidak ingin memberitahu semua orang tentang masa depan yang menakutkan. Itu terlalu kejam. Dia hanya perlu menghentikannya. Dia tidak ingin mengungkapkannya dan membuat semua orang khawatir. Aku merasa seperti telah berpisah denganmu selama 10.000 tahun. Ada air mata di mata Yevan. Dia tersenyum, tapi hatinya tidak tenang. Apa yang akan dia alami di masa depan akan melampaui masa lalu. Itu akan menjadi periode waktu yang paling sulit dan pahit. Guru. Seorang pemuda terbang mendekat. Pakaiannya berkibar dan menari-nari seperti makhluk abadi. Dia masih sangat muda, tetapi wajahnya penuh dengan kegembiraan. Matanya cerah dan penuh air mata, seperti Yevan. Komatsu. Yevan memanggil. Secara alami, dia langsung mengenalinya. Meskipun penampilannya telah berubah drastis, auranya tidak. Selain itu, dia telah lama mendengar tentang mundurnya Komatsu ke dunia bawah dan deskripsi tentang dia oleh orang luar. Mata Komatsu memerah. Dia membungku dan memberi hormat. Yevan menariknya ke atas. Guru dan murid telah terpisah selama ratusan tahun. Terlalu banyak hal yang telah terjadi selama periode ini. Waktu itu seperti lagu atau pisau. Banyak hal telah berubah, tetapi yang tidak berubah adalah perasaan yang sebenarnya di masa lalu. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tenang. Komatsu masih sesederhana sebelumnya. Yevan sangat terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa itu terkait dengan kultivasi dan jalannya, dia merasa lega. Dia juga kagum dengan bakat bawaannya. Tahun itu, tikus Komatsu ungu yang sederhana itu menyembunyikan kerangka ibunya di gua bawah tanah. Dia sangat berhati-hati di depan Yevan seolah-olah dia mencoba untuk menyenangkannya. Kemudian dia tertawa tanpa perasaan, membuat orang merasa kasihan dan kesakitan pada saat yang bersamaan. Seiring berjalannya waktu, Komatsu telah menjadi kaisar semu. Baru-baru ini, saya telah melakukan meditasi tertutup, dan saya telah mendapatkan beberapa wawasan. Saya ingin mendiskusikannya dengan kalian semua. Yevan memanggil Komatsu, Ye Tong, dan Yang Si. Dia kemudian menoleh ke Pangbo, Litian, dan yang lainnya. Pencerahannya baru-baru ini telah membuahkan hasil. Dia ingin melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan orang lain, jadi dia berbagi pengalaman dan wawasannya untuk mereka rujuk. Kalian datang juga. Yevan juga mengundang mereka ketika dia melihat mata mereka yang berapi-api. Tentu saja, kakak beradik, Huo Kilin dan Huo Lin, R, tidak dapat dipilih untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka hanya tamu pengadilan surgawi dan tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Di Pulau Ilahi, Yevan tidak menahan apapun, dan menjelaskan Dao Agung dengan sangat rincin. Jalan setiap orang berbeda, tetapi selalu ada hal-hal yang serupa. Tempat ini dipenuhi dengan suara kitab suci, dan gemuruh hukum Dao bisa terdengar. Cahaya keberuntungan bersinar ke segala arah, dan kisurgawi meresap ke udara. Tempat ini telah sepenuhnya menjadi tanah suci. Semua orang mendengarkan dengan tenang dan memahami dalam diam. Hanya si ungu kecil, meskipun imut dan lincah, yang nakal seperti monyet kecil yang merangkak ke sana kemari, menyentuh tempat ini dan tempat itu. Sungguh sangat nakal. Pada akhirnya, banyak orang pergi, dan mereka semua pergi mencari gua mereka sendiri untuk dipahami. Yevan menyampaikan kata rahasia fore kepada Ye Tong, Komatsu, Pangbo, Litian, Yang Si, Dongfang Ye, dan yang lainnya. Jika berita ini menyebar keluar istana bintang, pasti akan menimbulkan keributan besar. Jika musuh-musuhnya mendapatkan kata rahasia ini, kekuatan mereka mungkin bisa meroket. Karena itu, dia sangat berhati-hati, dan hanya memberikannya pada beberapa orang. Guh. Setelah anjing hitam besar itu mempraktekkan teka-teki dengan kaki belakangnya dan berlari seperti manusia, mulai hari ini dan seterusnya, kepalanya yang besar mulai bersinar. Dia seperti hantu, dan dia mulai bergumam dengan cara yang aneh. Ketika dia mempraktekkan kata rahasia fore, dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan kecerdasan. Dia bisa mendengar suara masa depan, dan dia bisa melihat gambaran masa depan. Namun, gambar-gambar itu sangat kabur, dan dia tidak dapat memahaminya. Dia linglung sepanjang hari. Aku bisa mendengar panggilan Kaisar Agung. Aku bisa mendengar panggilan Kaisar Agung. Dia telah bertarung melawan para dewa selama puluhan ribu tahun. Bahkan dua kaisar darah perak mengambil jalan memutar di sekitar anjing hitam besar yang disihir ini. Mereka tidak berani mendekatinya, takut dia akan menempel pada mereka dan tidak melepaskannya. Yevan duduk di atas tebing, dan kabut mengepul dari tubuhnya. Dia memahami hukum lonceng surgawi di dinding kuali. Ini adalah dao dan teknik yang menakjubkan, dan dapat memberi orang pencerahan tanpa akhir. Sekarang, pengadilan surgawi pasti tidak kekurangan kitab suci. Yevan telah mengumpulkan beberapa gulungan di masa lalu, serta yang dia peroleh dari para pangeran pengadilan ilahi. Selain yang dibawa komatsu dari bumi, mereka bisa membangun pavilion kitab suci di sini. Setiap gulungan kitab memiliki kemampuannya sendiri yang menakjubkan, dan sangat berharga bagi orang biasa untuk menggunakan seluruh hidup mereka untuk memahaminya. Dengan begitu banyak gulungan kitab yang disatukan, tentu saja hal ini sangat mencengangkan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, Yevan menjadi semakin pendiam. Setiap hari, dia akan menatap ke kedalaman langit berbintang, dan matanya menjadi semakin dalam. Yang Si keluar dari pengasingan, dan dia menuju ke alam semesta untuk berlatih. Dia ingin menerobos ke alam kaisar semu. Komatsu menemaninya secara rahasia untuk melindunginya. Pada saat yang sama, dia juga ingin memeriksa keuntungan yang telah dia dapatkan selama setengah tahun ini. Ye Tong juga berangkat ke medan perang makhluk surgawi. Pangeran kuno muncul di sana, dan dia ingin menemukan pangeran suci karena dia sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Adapun Pangbo, ia membentuk tim dengan kaisar hitam dan juga memasuki alam semesta untuk melakukan perjalanan. Jelas, mereka akan menerobos dan menerobos tahap akhir untuk mencapai alam kaisar semu tanpa penindasan. Longma berkeliaran di ladang bintang utama, dan sekarang, Sanhuang akan berpatroli dari waktu ke waktu. Fondasi Istana Bintang menjadi semakin stabil, dan tampaknya berkembang. Semua orang tahu bahwa saat murid dan saudara Yevan menerobos, tidak akan ada banyak kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Raksasa yang akan diperhatikan oleh seluruh dunia sedang bangkit. Ayo pergi juga. Ayo cari tempat untuk menerobos. Li Tian dan Yan Yixi juga memulai perjalanan mereka ke lapangan bintang Ziwei dan tempat-tempat lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Aku akan kembali ke Biduk. Meskipun saya tidak memiliki takdir dengan kaisar semu dalam kehidupan ini, saya masih harus memahami jalan saya sendiri dan memeriksanya sekali lagi, kata Li Heishui. Aku akan mencari bimbingan dari leluhur tua. Dongfang Ye memperlihatkan seteguk gigi seputih salju dan juga melanjutkan perjalanannya. Kaisar darah perak dan banyak tokoh papan atas Istana Bintang pergi satu demi satu. Mereka telah merasakan sesuatu pada hari Yevan kembali, dan mereka semua berkultivasi dengan sekuat tenaga. Yevan meminta Sanhuang untuk keluar dan mendukung pihak manapun yang memiliki masalah. Dengan orang-orang di tingkat kaisar semu mengawasi mereka, dia merasa bahwa orang-orang ini seharusnya tidak berada dalam bahaya. Yevan duduk bersila dan menatap langit berbintang. Jika pertempuran besar terjadi terlebih dahulu, kemana dia bisa mengatur agar semua orang pergi dan metode apa yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan krisis. Hingga suatu hari, Komatsu kembali dan memberitahunya bahwa Yang Si telah berhasil menerobos ke tingkat kaisar semu. Saat itulah Yevan bangkit dan pergi sekali lagi. Dengan Komatsu dan Gusinao yang mengawasi semuanya, dia masih merasa tenang. Dengan tambahan nanan kecil, bahkan jika karakter kuno yang tak tertandingi datang untuk menyerang, mereka masih bisa bertahan. Di masa depan, yang akan menghancurkan Istana Surgawi adalah Dunia Bawah dan Sarang Phoenix. Saya akan pergi melihat dan mencari tahu kebenarannya. Yevan melanjutkan perjalanannya, melintasi langit berbintang yang tak berujung dan memasuki area di mana Dunia Bawah berada. Tidak ada satupun bintang kuno yang memiliki kehidupan di sini. Kabut suram bertahan dan suasananya tak bernyawa. Ketika dia mendekati sepotong tanah Dunia Bawah, suasana menjadi semakin suram dan pahit. Ada angin astral yang tak terlukiskan bertiup di jagad raya, dan bahkan bintang-bintang pun terpecah. Itu tidak bisa berhenti di sini. Ini adalah tanah hantu yang tak terbayangkan yang melampaui akal sehat. Yevan menemukan tempat ini sesuai dengan sudut masa depan yang dilihatnya dan merasa sangat terguncang. Ada sepotong besar bumi bawah tanah yang jauh lebih luas dari bintang-bintang. Tempat itu diselimuti kabut dan selalu tersembunyi di dalam harta karun surgawi yang abadi. Itu baru saja muncul. Yevan melihatnya dari jauh. Tubuhnya menyatu dengan kehampaan. Dia yakin bahwa ada makhluk tertinggi kuno yang sedang tidur di dalamnya. Itu mirip dengan tujuh area terlarang kehidupan besar di biduk. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kaisar dunia bawah akan terbangun dalam beberapa tahun, bukan? Yevan mengerutkan kening. Dia harus menghentikan orang ini untuk bangun. Pengadilan surgawi membutuhkan waktu untuk berkembang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Gelombang udara jernih mengalir keluar dari atas kepala Yevan. Dia berubah menjadi dirinya sendiri dan berjalan menuju dunia bawah. Pada levelnya, satu-satunya hal yang dia takuti adalah formasi kekaisaran, serta makhluk tertinggi kuno yang tertidur. Dia tidak bisa menyentuh domain-domain itu. Tubuh dao tidak masuk lebih dalam dan hanya berputar-putar di sekitar dunia bawah, mengamati dalam diam. Apakah An Miao Yi ada di dalam? Dia benar-benar ingin masuk, tapi dia menahan dorongan ini. Pada akhirnya, waktunya abis dan udara yang jernih menghilang. Emosi Yevan berfluktuasi, tetapi tubuhnya menjadi semakin tenang dan pingsan seolah-olah akan menghilang dari dunia. Dia sedang memurnikan rohnya dan mengirimkannya ke dalam kehampaan. Ini adalah makna yang paling dalam yang dia pahami dari kitab Penebusan Dosa. Dia merasakan kekuatan dan teror dari makhluk surgawi harta karun Numinus. Teknik rahasia semacam ini terkandung dalam hal biasa. Orang biasa tidak dapat menemukan dan memahami kitab suci. Hanya ketika mereka merasakannya dan kondisi pikiran mereka sama dengan makhluk surgawi harta karun di masa lalu, barulah mereka bisa merasakannya. Dia pernah menduga apakah makhluk surgawi harta karun Numinus juga pernah mengalami ketidakberdayaan dan pengalaman semacam ini. Bintik-bintik cahaya terpisah dari roh primordial Yevan, dan kemudian memasuki kehampaan, sehingga menghilang. Tubuhnya menjadi sedingin es, tidak bergerak sama sekali. Dia memurnikan, rohnya sendiri, mengukirnya ke dalam underwater. Tidak ada kekuatan bertarung atau hukum alam, hanya sedikit persepsi untuk mencari anmiaui. Berdasarkan pemahamannya, makhluk tertinggi yang sedang tidur tidak akan bisa merasakannya. Pola formasi tidak akan terpicu dan dia bisa melewatinya secara diam-diam. Hanya saja, konsumsi metode ini terlalu besar. Apa yang dibakar adalah kekuatan jiwanya sendiri. Underworld Earth sangat luas. Roh, Yevan melayang-layang seperti hantu. Tidak ada yang bisa melihatnya. Dia menyatu dengan kehampaan dan dengan cepat memakan jiwanya. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, dia merasa sangat lelah. Bahkan jiwanya hampir habis dan tubuhnya berada dalam bahaya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Ada semacam kekuatan kehendak yang terjalin di depannya. Ada hamparan mayat yang seperti lautan, namun tidak ada yang menanganinya. Mereka sedang menunggu untuk diubah menjadi tentara yin. Aura kematian yang berat menyelimuti langit dan bumi. Yevan melewatinya dan mencari sosok yang dikenalnya. Yevan, apa itu kamu? Bintik-bintik cahaya terbang dan menyatu. Yevan tidak menyangka semuanya berjalan dengan lancar. Dia benar-benar menemukan anmiaui. Dia bertemu dengannya lagi, bertemu kembali di dunia bawah. Ini aku. Apa kabar? Kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Hujan cahaya berputar di sekelilingnya. Ini adalah untayan kehendak yang tidak tersebar karena sikap keras kepala di dalam hatinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sepertinya telah dibebaskan, menjadi berkali-kali lebih redup. Kehidupan selanjutnya. Yevan agak linglung. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ketidakberdayaan dalam hidup ini? Mungkinkah tidak ada cara untuk mengubah keadaan? Di kehidupan selanjutnya, akan ada jika Anda percaya, dan tidak akan ada jika Anda tidak percaya. Tahun-tahun tidak ada habisnya, dan akan ada dua bunga yang sama di dunia ini. Setelah ratusan dan ribuan tahun, yang satu akan layu dan yang lainnya akan mekar. Yevan berkata dengan lembut. Hatinya masam dan pahit. Dia masih ingat adegan ketika dia mendiskusikan Dao dengan Biksu Tua dan berbicara tentang reinkarnasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar harus menghadapinya. Melihatmu, aku tidak lagi keras kepala. Ribuan tahun kemudian, saat kita bertemu lagi di dunia fana, saya harap Anda masih bisa mengingat saya. Bangunkan aku dan jangan pergi. Suara An Miao Yi benar-benar sunyi. Hujan cahaya menghilang dan menghilang. Tubuh asli Yevan bergetar. Kemudian, dia membuka matanya dan menatap dunia bawah yang jauh. Tatapannya sepertinya telah melintasi ribuan tahun, menatap dunia besar lain dari dunia fana. Sepuluh ribu tahun kemudian, dia sudah meninggal dunia dalam meditasi. Apakah mereka masih bisa bertemu lagi? Yevan dengan lembut menyeka air mata di wajahnya. Dia berdiri dan berjalan ke kejauhan. Baru saja, pada saat An Miao Yi menghilang, dia menyampaikan rahasia yang sangat penting mengenai dunia bawah kepadanya. Itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi masa depan. N. Chapter 1703 Union Di antara banyak bidang bintang, ruang di antara alis Yevan bersinar. Karakter, Wan, berputar untuk memperbaiki jiwanya yang terluka. Energi darahnya melonjak dan lima alam rahasianya bergemuruh bersama. Pada akhirnya, dia akhirnya pulih. Bahkan seorang kaisar semu pun harus membayar harga seperti itu. Jelas terlihat betapa menakutkannya teknik rahasia dari harta karun spiritual mahluk surgawi. Setitik cahaya berdesir di lautan kesadaran Yevan. Kata-kata An Miao Yi bergema saat dia menceritakan masalah yang menakutkan. Sarang Phoenix dan dunia bawah selalu berhubungan secara rahasia. Mereka pernah bernegosiasi di kedalaman lautan mayat. Pada saat itu, seorang petinggi dunia bawah menemani Jenderal Ilahi untuk mencari mayat. Mereka ingin melihat apakah delapan Jenderal Ilahi ada di sana. Di sana, mereka membicarakan beberapa hal penting. Kaisar dunia bawah seharusnya tidak terbangun. Dia ingin melanjutkan tidurnya, tapi permaisuri surga abadi mengundangnya untuk keluar dan menghadapi musuh. Menurut apa yang dikatakan An Miao Yi, kaisar dunia bawah dan garis keturunan kaisar surga abadi telah bersentuhan bertahun-tahun yang lalu. Jika tidak, tidak akan ada kontak seperti itu. Permaisuri surga bersedia memberikan sebotol darah abadi untuk mengundang kaisar dunia bawah untuk muncul. Ini adalah kata-kata asli dari Jenderal Ilahi. Dia benar-benar bersedia memberikan sebotol darah untuk menebus hilangnya penampilan kaisar dunia bawah. Dikatakan bahwa itu benar-benar bisa menebus kehilangannya. Tentu saja, kaisar dunia bawah berada di tempat yang tinggi dan mengabaikan rakyat biasa. Dia selalu tidur nyenyak dan tidak bisa berbicara dengan jenderal ilahi itu. Semuanya ditangani oleh petinggi dunia bawah. Menurut percakapan mereka, botol yang disebut darah abadi itu adalah esensi darah kaisar surga abadi. Itu telah dimurnikan selama bertahun-tahun dan disegel. Nilainya tak terukur. Tidak aneh bagi permaisuri surga abadi untuk memiliki darah phoenix seperti itu. Apa yang ingin dilakukan oleh permaisuri surga abadi? Dia seharusnya tidak mengerahkan kekuatan sebesar itu hanya untuk menghancurkan istana bintang. Seharusnya ada tujuan lain. Ye Fan melihat pemandangan di lautan kesadarannya. An Miao Yi telah dengan jujur merekam adegan hari itu. Jenderal ilahi itu membuat gerakan tangan. Itu adalah gerakan makhluk abadi yang terbang, membumbung tinggi ke langit. Yang paling ditakuti oleh dunia bawah adalah makhluk surgawi harta karun roh. Mereka telah mencari peta formasinya, tapi sayangnya, mereka belum bisa mendapatkannya. Mungkin itu bisa menahan kaisar dunia bawah. Saat ini, dia telah menguasai versi lengkap dari kitab penebusan dosa, yang terletak di lampu berwajah hantu berbentuk manusia. Baru-baru ini, dia telah sering membacanya dan memahami lebih banyak. Saya ingin semua tentara dan jenderal surgawi memahami kitab penebusan. Ketika saatnya tiba, ratusan orang akan membacanya bersama-sama. Akan lebih baik lagi jika kita dapat menemukan bagan formasi dan empat pedang. Semua makhluk hidup yang penuh dengan energi yang akan mendesak kaisar dunia bawah bersama-sama. Yevan ingin menemukan diagram formasi itu, tetapi dia tidak tahu apakah keempat pedang itu dihancurkan dalam kekacauan gelap saat itu. Jika mereka tidak ada lagi, dia hanya bisa menggunakan senjata lain untuk menggantikannya. Tapi saat ini, yang terpenting adalah mencegah sarang Phoenix mencapai kesepakatan dengan dunia bawah. Dia tidak bisa membiarkan botol darah Phoenix abadi itu masuk ke dunia bawah. Jika dia mencegatnya, kaisar dunia bawah tidak akan berani muncul. Jika kaisar dunia bawah tidak keluar dan memberi waktu pada istana bintang untuk berkembang, dia bisa dengan tenang menunggu wilayahnya meningkat dan tidak cemas seperti sekarang. Sebotol darah Phoenix terkait dengan periode perubahan tertentu di masa depan. Mata Yevan mengungkapkan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dia dipenuhi dengan permusuhan seperti itu. Dia ingin menghentikan semua ini dan membunuh jalan keluarnya, menuju masa depan yang berbeda. Apa tujuan sebenarnya dari permaisuri surga abadi meminta bantuan kaisar dunia bawah? Apakah untuk memperjuangkan buah dao milik nan-nan kecil? Atau apakah dia sudah mengetahui keberadaan bakso itu dan ingin membuka jalan? Yevan memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Bakso itu mungkin adalah kaisar surga yang tak abadi. Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat kaisar Agung Wusi tidak berdaya menghadapinya? Banyak hal yang dirangkai bersama. Petir melintas di hati Yevan. Selama kekacauan yang gelap, orang-orang di zona terlarang kehidupan semuanya telah menyebutkan kaisar surga yang abadi. Kalau dipikir-pikir, jika kaisar surga ini masih hidup, dia tidak sendirian. Di masa lalu, dia kemungkinan besar berurusan dengan kaisar lain dan memiliki teman. Yevan kembali ke Istana Bintang dan diam-diam mengumpulkan semua orang. Dia mengirim orang untuk mencari Li Hei Sui dan Duan De. Dia ingin meminjam guci pemakan surga, tapi dia tidak punya waktu. Dia harus bertindak cepat. Semua ini didasarkan pada fakta bahwa dia telah naik ke surga ke-6 kaisar semu dan dapat mengaktifkan pembatasan dewa dari waktu ke waktu. Dia bisa bertarung melawan kultifator yang tak tertandingi di era sekarang. Tentara surgawi dan jenderal dari divisi-divisi tersebar. Hasil dari pertempuran ini sulit diprediksi. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Yevan harus membuat semua persiapan yang diperlukan. Pada saat ini, Yang Si kembali berlumuran darah. Saat dia melihatnya, dia berkata, Tuan, seseorang menggertaku. Yevan terkejut. Ketika dia melihat bahwa darah itu bukan miliknya, dia menjadi tenang dan bertanya apa yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, sarang Phoenix dan dunia bawah telah mengincar kami. Saya marah, jadi saya mencampuri urusan mereka dan terlibat konflik dengan mereka. Lalu, saya tidak sengaja membunuh mereka. Yevan menghela nafas dan berkata, Apakah ini yang kamu maksud dengan diintimidasi? Iya, mereka akan menggunakan para jenderal yang saleh, jadi saya tidak bisa berlatih di luar. Para jenderal yang saleh itu secara bertahap memulihkan kekuatan sihir mereka. Ketika saya melihat mereka, saya harus lari. Bukankah itu penindasan? Yang Si merasa dirugikan. Untuk saat ini, lebih patuh. Yevan tidak banyak bicara, tapi dia tidak membatasi para murid untuk bertarung dengan sarang Phoenix. Mereka hanya harus memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Ini karena dia sendiri yang akan bergerak, dan dia pasti akan cepat dan ganas. Kalian semua harus berhati-hati. Beritahu semua orang. Yevan mengingatkan mereka lagi, mengungkapkan beberapa niatnya. Hal ini membuat Yang Si, yang suka berkelahi, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Yevan meninggalkan pengadilan surgawi dan menuju ke ujung jalan kuno langit berbintang untuk menemukan penebang kayu tua di reruntuhan pengadilan surgawi. Dia ingin bekerja dengannya. Di lautan kilat emas, jalan giyok putih terbentang. Beberapa orang penting dari Istana Suci Zi turun untuk menyambutnya. Salah satu dari mereka sangat akrab dengan Yevan. Itu adalah Lin Jia, murid dari penebang kayu tua. Selama bertahun-tahun, meskipun mereka telah bertemu, mereka tidak benar-benar berbicara secara rincin. Mereka berdua sibuk dengan pelatihan. Adapun orang lain yang sudah dikenalnya, Zhou Yi, dia telah berlatih di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir dan telah mendapatkan reputasi yang bagus. Dia seperti bintang kekaisaran yang sedang naik daun, tapi dia tidak ada di sini saat ini. Bagaimana kabarmu selama ini? Yevan bertanya. Dia sangat emosional saat mengucapkan kata-kata ini. Siapa sangka mereka akan menempuh jalan seperti itu? Ini tidak sebagus sisi lain dari langit berbintang. Suatu hari, aku mungkin akan melepaskan semuanya dan kembali ke kota untuk menjadi manusia biasa, tambahnya dengan serius. Lepaskan. Yevan sangat tersentuh. Tapi sekarang dia sudah sampai sejauh ini, bisakah dia melepaskannya? Dia sudah berjalan di jalan yang hanya bisa dia lalui. Tidak ada jalan untuk kembali. Hei, adik, apakah kamu tumbuh dengan memakan daging kaisar tertinggi? Bagaimana kau tiba-tiba menerobos ke surga ke-6 setelah tidak bertemu satu sama lain hanya selama 20 tahun? Apakah kamu tidak akan menakut-nakuti saya? Orang tua bergigi kuning itu datang dan menjentikan lidahnya dengan heran. Di mana cucu perempuanmu yang pemalu? Yevan bertanya. Saya peringatkan Anda, itu cucu saya, bukan cucu saya. Jangan berani-berani punya ide. Orang tua bergigi kuning itu menatapnya seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Saya pikir dia memiliki bakat yang baik dan ditakdirkan untuk bersama salah satu murid saya. Mengapa Anda tidak menikahinya di istana surgaku? Yevan berkata sambil tersenyum. Pengkhianat kecil, kau ingin cucuku menculikku dan aku akan bekerja untukmu. Tidak mungkin. Orang tua itu memamerkan giginya dan memelototinya. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang tuan. Di mana si jenggot besar? Saya berencana memberinya dua murid. Yang satu bernama Litian, dan yang lainnya adalah Yan Yixi. Keduanya dipilih olehnya di masa lalu. Yevan melihat ke kiri dan ke kanan. Lin Jia tertawa dan berkata, jangan seperti itu. Bukankah terlalu jelas bahwa Anda mencoba untuk memburu orang-orang dari istana Dao? Ah, kita kekurangan orang. Kami benar-benar kekurangan tenaga kerja. Yevan menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memasuki istana surgawi pusat, ditemani oleh semua orang. 20 tahun telah berlalu, dan istana Dao sekarang penuh dengan master. Banyak orang yang datang untuk bergabung dengan mereka. Daya tarik tempat ini terlalu besar. Ada berbagai macam rune di istana surgawi yang bisa dipahami orang. Semuanya adalah peninggalan dari surga kuno. Pria tua penebang kayu itu duduk bersila di atas platform yang rusak. Wajahnya kemerahan dan dia terlihat sehat, tetapi Yevan tahu bahwa luka-luka orang tua itu belum sembuh. Yevan menyerahkan sebuah kotak batu giyok. Di dalamnya ada obat raja yang mengeluarkan aroma manis. Hal semacam ini secara langsung dapat memperpanjang hidup seseorang selama ratusan tahun. Itu tak ternilai harganya, dan tuan manapun akan tergoda. Yevan memberikannya kepada pria tua penebang kayu itu, berharap lukanya akan sembuh sesegera mungkin. Dia sangat lugas. Setelah yang lain pergi, dia menyatakan niatnya. Dia ingin bergabung dengan istana Dao untuk menyerang sarang Phoenix dan membuat pertempuran menjadi imbang. Entah itu taois penebang kayu, orang tua malang, atau Lin Jia, mereka semua terkejut. Ini jelas merupakan masalah besar. Setelah bertahun-tahun berkonfrontasi, mereka tahu betul betapa menakutkannya lawan mereka. Sekarang, kedua jenderal ilahi telah memulihkan kekuatan magis yang sangat kuat. Mereka jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kata orang tua bergigi kuning dengan ekspresi serius. Aku tidak akan bertarung tanpa persiapan. Kali ini, kau, aku, dan organisasi dewa akan bergerak bersama. Istana bintang dapat menggunakan dua senjata kaisar yang sempurna. Kali ini, aku akan menghancurkan sarang Phoenix. Yevan berkata dengan tatapan membunuh. Biarkan aku menyelidiki satu hal, kata orang tua pemotong kayu itu. Dia meludahkan kebenaran. Tidak hanya dua jenderal ilahi di sarang Phoenix dapat terus memulihkan kekuatan sihir mereka yang besar, tetapi mereka juga bisa menemukan dewa yang luar biasa tak tertandingi untuk kembali. Dia harus mencari tahu. Baiklah, saya akan menunggu kabar Anda. Kata Yevan. Beberapa hari kemudian, Yevan menerima kabar baik. Duan de telah datang, dan toples iblis pemakan surga yang lengkap telah dikumpulkan. Duan de sangat tidak puas dan berkata, Anak nakal, saya pikir toples ini telah menjadi milik pengadilan surgawi. Setiap kali ada pertempuran, saya harus lari, jadi saya akan meminjamkan toples ini. Jika kita menyerang sarang Phoenix, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu merampok makam lagi. Yevan tertawa. Sial, aku menderita kerugian besar kali ini. Apakah Anda tahu apa yang telah saya lewatkan? Pedang surga dan telur batu. Aku baru saja akan memblokirnya, tapi pada akhirnya, aku ditakuti oleh anak nakal huah-huah itu. Duan de sangat marah. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Toples iblis pemakan surga menjadi satu. Tiba-tiba, aura khusus memenuhi udara dan melayang di atas kepala Yevan. Dia langsung mengaktifkan pembatasan ilahi, dan pada saat ini, dia merasa bahwa dia bisa bertarung melawan makhluk tertinggi. Di alam ini, dia bisa menggunakan toples iblis yang menakutkan ini untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya dan menelan langit dan bumi. Yevan tidak menunda dan melintasi medan bintang menuju organisasi dewa. Dia tidak tahu banyak tentang warisan ini, jadi dia harus waspada. N. Chapter 1704 Dulu dan Sekarang Cahaya bintang berkedip-kedip Bagi Yevan, ini adalah bintang raksasa yang tidak asing baginya. Itu dipenuhi dengan vitalitas, bangunan baja dalam jumlah besar, dan semua jenis kapal terbang melesat di langit seperti aurora. Dia kembali ke domain bintang abadi dan sekali lagi datang ke tempat yang berbeda ini. Dia tidak tahu di mana organisasi dewa berada, jadi dia hanya bisa memulai di sini. Saat itu, dia telah bertemu mereka di sini terlebih dahulu. Domain bintang abadi memiliki legenda baju besi abadi, resep pil abadi sembilan revolusi, dan peradaban teknologi yang sangat berkembang. Mereka telah menempuh jalan yang berbeda. Saat itu, Yevan telah memperoleh resep cairan evolusi dari tempat ini. Karena itu juga kekuatan keseluruhan orang-orang di Istana Bintang telah meningkat pesat. Gedung pencakar langit mengjulang tinggi ke awan, dan ilmu pengetahuan serta seni bela diri ada di mana-mana. Selama ada musuh yang menyerang, puluhan ribu rune akan menyerang dan membunuh mereka semua. Bangunan-bangunan di kota baja itu seperti hutan. Tentu saja, tidak ada kekurangan vegetasi yang sebenarnya. Mereka semua adalah mutan dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, membuat tempat ini penuh dengan vitalitas. Pohon-pohon hijau setinggi puluhan ribu zang, seperti payung raksasa yang membuka langit. Banyak rumput ilahi yang berakar di kehampaan, melepaskan energi esensi untuk memurnikan dunia ini. Tanaman merambat ilahi melesat ke langit seperti naga yang menari. Apa? Orang itu datang lagi. Ketika Yevan mengumpulkan sepuluh ras terkuat, bintang ini segera terguncang, memicu gelombang surga yang meluap. Orang dari masa lalu telah kembali, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Orang harus tahu bahwa saat itu, Yevan telah berjuang untuk masuk dan kemudian berjuang untuk keluar. Dia tidak berada di sini sebagai tamu, jadi mereka tidak memiliki waktu yang menyenangkan. Justru karena Yevan dan Iblis Selatan, ekspedisi domain bintang abadi menderita kerugian besar. Pasukan ekspedisi hampir sepenuhnya musnah. Di bintang ini, semua kekuatan besar sangat takut dengan nama Yevan. Mereka telah lama mendengar tentang prestasinya selama tahun-tahun ini dan selalu khawatir. Sekarang, dia benar-benar telah kembali. Dulu ada orang yang sombong dan kesepian yang bisa bersaing dengan Kaisar Hijau, tapi aku menyinggung perasaannya. Sekarang, tubuh suci telah muncul. Ini, benar-benar bencana. Langit berbintang domain bintang abadi terguncang. Sepuluh ras besar semuanya ketakutan. Apakah Yevan di sini untuk membalas dendam? Jika tidak ada ketegangan sama sekali, maka ini adalah Kaisar Semu. Siapa yang bisa menandinginya? Istana kehidupan terapung adalah istana yang mengambang di langit. Itu terkenal di domain bintang abadi dan dikatakan sebagai artefak yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Kuno. Pada saat ini, suasana di istana yang megah itu sedikit menindas. Ini karena seorang pria datang dengan tangan di belakang punggungnya, menyebabkan semua kebisingan menjadi tenang. Semuanya, silakan lanjutkan, saya memiliki sepuluh ras hebat. Dengan, tidak peduli seberapa santai seorang Kaisar Semu, tidak peduli seberapa cerah senyumnya, itu masih membuat semua orang merasa takut. Ada tekanan tak terlihat yang membuat mereka merasa tercekik. Yevan mengundang sepuluh klan raja besar ke sini, jadi orang-orang ini tidak bisa maju atau mundur. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan terjebak dalam hal semacam ini. Mereka benar-benar ingin pergi, tetapi mereka takut menyinggung tubuh dewa. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sepuluh klan raja besar tiba, semuanya sangat gugup. Bahkan ada dua orang bijak di antara mereka. Mereka tidak lagi tinggal dalam isolasi, terbangun dari tidur mereka untuk bertemu dengan Kaisar Semu generasi pertama. Sudah bertahun-tahun sejak kota abadi memiliki atmosfer yang menyesakkan. Semua kekuatan besar gemetar ketakutan. Jika mereka menyelesaikan masalah di sini, siapa yang bisa menolak? Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa. Salam, senior Ye. Beberapa orang memberi hormat. Meskipun rambut dan jenggot mereka semuanya putih dan mereka jauh lebih tua dari Yevan, mereka hanya bisa memberi hormat dengan hormat dan tidak berani memperlakukannya setara. Tatapan Yevan menyapu kerumunan, dan tanpa diduga dia melihat fansian. Dia sama memukau dan mempesona seperti di masa lalu, tapi saat ini ada ekspresi yang sangat tidak wajar di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua, Patriar Klan Fan. Dia adalah seorang sage yang kuat, tapi saat ini, wajahnya sepucat salju, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Mereka saat ini tidak berada di dalam sepuluh klan raja besar, tapi mereka dipaksa kesini oleh klan kuat lainnya. Ini jelas akan menggunakan mereka sebagai kambing hitam. Jika Yevan benar-benar ingin menyelesaikan masalah, dia pasti akan mulai dengan mereka. Semuanya, tolong santai sedikit. Aku tidak datang untuk menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Yevan berkata sambil tersenyum. Giginya berkilau, dan rambutnya berkibar. Dia terlihat sangat cemerlang. Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Ini hanyalah seorang kaisar semu. Dia memperlakukan mereka dengan sangat ramah, membuat mereka merasa semakin tidak nyaman, merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai, bahkan dia sendiri pun menjadi ceroboh pada akhirnya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi malah memprovokasi lawan yang begitu melengkung dan tak tertandingi. Ketika dia mengingat kembali masa lalu, hatinya merasa kosong dan kecewa, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Semua ini tidak sepadan. Jika dia memiliki sikap yang berbeda saat menghadapi tubuh dewa saat itu, pasti tidak akan seperti ini. Bahkan mungkin akan menjadi legenda. Itu adalah kaisar semu yang tak tertandingi dari satu generasi. Hati fansian masam dan pahit, kekecewaan tertulis di seluruh wajahnya. Adapun leluhur tua klan Fan, dia bahkan lebih menyesal sampai-sampai dia ingin mengaum. Saat itu, dia telah membuat satu langkah yang salah demi satu langkah. Jika dia tidak terlalu bermanfaat dan hanya ingin menggunakan fisik dewa, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Saat itu, jika dia memiliki cukup ketulusan, tubuh dewa mungkin telah menjadi menantu klan Fan. Melihat ke belakang, pihak lain sudah menjadi kaisar semu satu generasi, tak tertandingi di langit berbintang. Klan Fan tidak diragukan lagi kecewa, dan juga yang paling mengkhawatirkan. Saat itu, mereka telah menyinggung Ye Fan dengan sangat keras. Sekarang, seluruh domain bintang abadi merangkak di kakinya. Beberapa orang kecewa, sementara yang lain senang. Sekelompok orang lain tiba di luar aula istana. Di bagian paling depan adalah seorang peri yang anggun dan berasal dari dunia lain. Dia sangat cerdas, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Luoshen. Dia menginjak awan berwarna-warni saat dia tiba. Itu adalah Kimeng. Klannya juga tidak termasuk dalam sepuluh klan kerajaan yang paling kuat, tetapi mereka telah diundang oleh klan lain dengan harapan mereka dapat meningkatkan hubungan mereka dengan Ye Fan. Saat itu, klan Qi dan Ye Fan memiliki hubungan yang tidak biasa. Semua orang berharap mereka akan maju untuk menengahi. Salam, Saudara Ye. Orang-orang dari klan Qi semuanya tersenyum saat mereka maju untuk menyambutnya. Ye Fan secara alami menanggapi dengan antusias. Saat itu, orang suci tua dari klan Qi telah memblokir serangan klan Fan untuknya. Semuanya, silakan duduk. Saya tidak kembali hari ini untuk menyelesaikan akun. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu, kata Ye Fan. Mereka yang tidak terlibat sudah mundur dengan bijaksana. Sepuluh klan kerajaan berada di depan, jadi mereka tidak akan menyinggung fisik dewa jika mereka mundur sekarang. Tinggal di sini bahkan sedetik lebih lama lagi adalah bentuk penyiksaan. Ye Fan bertanya pada organisasi dewa. Meskipun dia telah mendengar lokasi umum mereka, tidak mungkin baginya untuk menemukan pusat mereka dalam waktu singkat. Memang ada orang-orang penting dari organisasi dewa di tempat ini. Mereka sesekali bisa melihat jejak mereka, tapi klan lain tidak ingin memprovokasi mereka. Rumor mengatakan bahwa orang-orang ini sedang mencari resep tak ternilai yang ditinggalkan oleh Dizun. Itu mungkin telah hilang di lapangan bintang abadi. Mendengar hal ini, Ye Fan tertarik dan bertanya resep apa itu. Dizun menunda puncaknya selama 2000 tahun untuk mendapatkan makhluk surgawi umur panjang. Terlepas dari metode yang menantang surga, dia juga memiliki resep kuno untuk keabadian. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Sepertinya organisasi dewa tertarik pada hal-hal yang ditinggalkan oleh Dizun. Saat mereka pergi, banyak orang dari 10 klan kerajaan hampir pingsan. Tekanan menghadapi kaisar semu yang tinggi dan perkasa terlalu besar. Sebelum berpisah, selusin tetes darah jatuh dari jari Ye Fan dan jatuh ke dalam guci batu giyok. Dia memberikannya kepada klan Ki, yang membuat mereka sangat senang dan bersyukur. Akankah saudara Ye kembali? Ki Meng mengedipkan matanya yang berair dan bertanya. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Ye Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan nada riang. Dia mengambil langkah maju dan menghilang dari tempat ini. Klan Brahman penuh dengan penyesalan setelah ketegangan menghilang. Mereka tidak bisa melepaskan fakta bahwa mereka tidak bisa berjalan di jalan yang sama dengan Saint Pisic. Fan Sian menatap kosong ke langit, semua jenis emosi muncul di dalam hatinya. Sulit untuk menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka akan melihat Ye Fan. Dia tidak akan kembali, mereka sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menyelesaikan dendam lama. Jangan khawatir. Di masa depan, namanya akan dikenal di seluruh alam semesta. Banyak orang akan membicarakannya. Mungkin suatu hari nanti, dia akan kembali untuk melihatnya. Orang bijak tua dari Klan Ki mengejek orang suci Sansekerta. Untuk sesaat, tidak ada suara. Saya perlu berbicara dengan Tuan Dewa Anda, Kaisar Semu. Ye Fan sangat lugas. Setelah menemukan jejak anggota organisasi dewa, dia langsung menuju ke intinya. Kamu adalah fisik suci Ye Fan. Orang itu mengenalnya karena kembali ke wilayah bintang abadi, mereka ingin merekrut Ye Fan untuk menjadi salah satu dari mereka. Itu aku. Ye Fan berkata dengan lugas. Tolong tunggu sebentar. Sekarang, semua orang harus memperhatikan Ye Fan. Bahkan raksasa seperti organisasi dewa, istana Dao, dan sarang Phoenix harus mempertimbangkan betapa menakutkannya fisik suci ketika dia dewasa. Kaisar Semu berambut putih, mantan dewa, telah datang. Dengan pedang yang bersinar dingin di alam semesta, kuali yang menghancurkan jalan keabadian, dan makhluk surgawi terluka. Ini adalah Kaisar Semu yang menakutkan. Dia telah memasuki dunia ini bertahun-tahun yang lalu dan merupakan salah satu tokoh terkemuka di dunia. Organisasi dewa sangat mementingkan Ye Fan. Kekosongan terbelah, dan dewa pedang berambut putih dan Ye Fan melintasi alam semesta dan tiba di sebuah planet kecil dengan pegunungan dan sungai yang indah. Salah satu gunung surgawi melayang di udara, dan kabut putih memenuhi udara. Ada istana dan pavilion di sini, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Tempat itu tampak tenang dan tenteram. Ye Fan memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Dia berada di surga ke-6 Kaisar Semu, dan dia bisa memicu pembatasan dewa. Selain itu, dia juga membawa guci iblis pemakan langit, jadi dia bisa pergi kemanapun di dunia. Tempat ini bukanlah tempat yang penting bagi organisasi dewa. Itu hanya sebuah tempat pertemuan rahasia. Tidak ada yang tahu di mana markas besar organisasi dewa berada, dan mereka tidak bisa menemukannya. Anak muda, bahkan jika kamu tidak datang kepada kami, kami akan tetap mengunjungi istana bintang. Di puncak gunung, seorang pria tua duduk bersila di bawah pohon pinus tua. Dia mengundang Ye Fan untuk duduk di atas kasur. Orang tua ini memiliki rambut putih dan wajah yang awet muda. Dia sudah sangat tua, dan matanya penuh kebijaksanaan seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Dia tak terduga, dan Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Organisasi ini memang luar biasa. Orang ini benar-benar bisa disebut dewa yang turun ke dunia fana. Dia pasti seseorang yang bisa bersaing dengan orang tua pemotong kayu dan permaisuri surga abadi. Dia akan mencapai keabadian, dan ada harapan baginya untuk mengambil setengah langkah terakhir. Ya dewa, kau memenuhi reputasimu. Aku ingin tahu mengapa senior ingin mengunjungi istana bintang. Saya sedang mencari seseorang, kata orang tua itu. Oh, siapa yang bahkan dewa ingin temui? Ye Fan terkejut. Selama bertahun-tahun, kami telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan mengunjungi bintang-bintang yang tak berujung. Kami bahkan pergi ke kampung halaman Dizun, yang merupakan tempat kelahiranmu, bumi. Kami telah mencari seseorang, dan akhirnya kami menemukan sebuah petunjuk. Ternyata orang tersebut berada di pengadilan surgawi yang didirikan di era ini. Ye Fan terkejut saat mendengarnya. N. Chapter 1705 Rahasia Terakhir Mitologi Ye Fan menyentuh dagunya. Kata-kata orang tua itu memiliki makna yang mendalam. Orang yang dia cari berhubungan dengan surga kuno dan yang mulia kaisar. Dia menunjukkan hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang membuatnya memikirkan banyak hal dalam sekejap. Anak muda, apakah kamu percaya pada reinkarnasi dan reinkarnasi? Tanya orang tua itu. Meskipun rambutnya putih, kulitnya semerah bayi. Dia tampak seperti orang tua yang abadi. Aku tidak percaya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia hanya menghormati kehidupan ini dan sangat percaya bahwa tak terkalahkan adalah akar dari segalanya. Ini adalah fondasi dari jalan besarnya. Begitu terguncang, dunianya akan runtuh suatu hari nanti. Orang tua itu mengangguk dan berdiri di tepi tebing. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin dan ia memiliki aura yang tajam. Dia berkata, yang mulia kaisar mengatakan hal yang sama. Ye Fan tertegun. Dia tahu terlalu sedikit tentang yang mulia kaisar. Jarang ada orang yang mau berbicara, jadi dia secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia ingin tahu segalanya tentang kaisar langit. Dia tidak pernah menoleh ke belakang pada jalan yang dia lalui. Berdiri di atas gunung yang tak terbatas, bahkan jika dia melihat melalui kabut dan melihat masa depan, dia tidak akan pernah mengandalkannya, karena dia percaya bahwa jalan itu penuh dengan variabel. Dia hanya percaya bahwa dalam kehidupan ini, selama dia tak terkalahkan, dia bisa mengendalikan segalanya dan mengubah segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata-kata lelaki tua itu membuat hati Ye Fan merasa tidak tenang. Rasanya seperti lautan luas, ombak yang mengamuk menghantam langit. Bukankah ini yang selalu dia yakini? Keduanya sangat mirip. Jika mereka lahir di era yang sama, mereka bisa dianggap sebagai teman dekat. Tapi mungkin saja ada dua bunga yang mirip di dunia ini. Kamu harus mempercayainya. Orang tua itu menghela nafas dan menatap Ye Fan. Ini membuat Ye Fan tertegun. Mengapa lelaki tua itu sepertinya ingin membicarakannya? Jika ada dua bunga yang mirip, mungkinkah dia memiliki semacam hubungan dengan yang mulia kaisar? Ini benar-benar mengejutkan. Hatinya bergejolak, tetapi dia segera menjadi tenang. Dia tidak akan percaya dengan argumen seperti itu. Dia hanya dirinya sendiri dan tidak mungkin memiliki masa lalu, juga tidak mungkin menjadi orang lain. Jangan salah paham. Meskipun Anda mengatakan hal yang sama dengan yang mulia kaisar, Anda sangat berbeda dalam aspek lain, jelas dewa tua sambil tersenyum. Apa yang terjadi di masa lalu? Mengapa istana surgawi runtuh pada suatu hari? Bagaimana bisa yang mulia raja yang kuat meninggal begitu tiba-tiba? Bagaimana mungkin dia tidak bisa meneruskan warisan pengadilan surgawi? Ada berbagai alasan yang rumit. Pertama-tama, makhluk surgawi umur panjang menggunakan bunga yang sama untuk mengganggu hati di Zun. Kemudian, sebuah perubahan terjadi. Orang tua dengan aura makhluk transenden dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya pada periode waktu itu. Tolong beri saya pencerahan, senior. Yevan sangat tertarik dengan yang mulia kaisar dan segala sesuatu tentang surga kuno. Dia penuh dengan rasa ingin tahu. Itu adalah rahasia besar dari zaman kuno. Bahkan jika makhluk surgawi umur panjang sangat kuat dan memiliki horoskop raja puncak saat itu, dia tidak akan bisa mengubah apapun sendirian. Apa yang dilakukan yang mulia raja menghabiskan terlalu banyak energi? Saat lelaki tua itu berbicara tanpa lelah, periode sejarah kuno muncul. Yevan terkejut dan merindukan periode waktu itu. Kaisar yang mulia terlalu kuat. Dia punya rencana besar. Dia menempa kuali abadi. Dia tidak ingin menjadi abadi sendirian. Dia ingin memimpin istana surgawi yang dia ciptakan untuk naik ke alam abadi. Yevan terdiam. Surga kuno terlalu kuat. Apakah sebuah sekte ingin naik ke alam abadi? Pada saat itu, belum tentu alam abadi itu ada. Bagaimanapun, sembilan makhluk surgawi besar belum berhasil. Kuali kenaikan abadi menembus penghalang alam abadi. Pada saat itu, sesuatu dari dunia lain sepertinya datang untuk berhenti dan melawan yang mulia kaisar. Makhluk surgawi panjang umur mengganggu yang mulia kaisar pada saat itu. Dia pernah menduga bahwa yang mulia kaisar akan meninggalkan mereka pada akhirnya dan bahkan menyelesaikan masalah dengan mereka tanpa ampun. Pada saat yang paling genting, kaisar surgawi yang abadi juga datang. Serangannya yang cepat dan ganas terlalu fatal. Pada titik ini, mata dewa tua itu setajam pedang. Berkas cahaya terbang dan menghancurkan langit berbintang. Dia sedih dan marah. Yevan tertegun. Kaisar surgawi abadi lahir pada saat itu. Dia berada di era yang sama dengan yang mulia kaisar. Itu terlalu mengejutkan. Di masa lalu, meskipun ada legenda yang sama, mereka tidak pernah dikonfirmasi. Kebanyakan orang mengatakan bahwa keduanya dipisahkan oleh 10.000 tahun. Pada saat itu, kaisar surgawi abadi belum mencapai dao. Dia masih seorang pemuda. Yang mulia kaisar pernah memberinya pujian tertinggi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki potensi yang tak terbatas dan bahwa istana surgawi dapat diserahkan kepadanya di masa depan. Awalnya, kaisar surgawi abadi adalah seorang pria yang akan mencapai dao. Dia masih cukup muda dan tidak bisa melukai seorang master alam kaisar. Namun, klan Kunlun punya rencana. Mereka memberikan lonceng surgawi yang berlumuran darah Kunlun kepadanya untuk digunakan sementara. Pada saat yang genting, dia melancarkan serangan yang paling mengerikan. Pada titik ini, dewa tua itu menghela nafas panjang. Dia kesepian dan penuh penyesalan. Pengadilan surgawi telah gagal di saat-saat terakhir. Apakah itu bagaimana yang mulia kaisar meninggal? Yevan bertanya. Tidak, siapa yang mulia kaisar? Bahkan jika makhluk surgawi umur panjang dan kaisar surgawi abadi dengan lonceng surgawi mengambil tindakan, mereka tidak bisa membiarkannya mati. Sejak zaman kuno, di sembilan langit dan sepuluh bumi, dia tidak pernah bisa bertemu lawan. Itu karena dia dipanggil yang mulia kaisar. Suara dewa tua itu nyaring dan sangat bersemangat. Ada orang lain yang mengambil tindakan. Yevan terkejut. Ya, yang mulia kaisar tidak hanya memperpanjang umur kaisarnya selama 2000 tahun untuk makhluk surgawi umur panjang. Ada orang lain, guru agung lain. Berita ini tidak diragukan lagi meledak dan membuat orang gemetar. Di era itu, beberapa kaisar hidup berdampingan. Ternyata hal itu benar adanya. Cara yang mulia kaisar benar-benar menantang dan mengagumkan. Selain itu, ada eksistensi dari zona kehidupan terlarang yang keluar dan menyublim. Mereka bekerja sama untuk menghentikan yang mulia kaisar yang berada dalam dilema dan terjebak di lorong alam surgawi. Pada titik ini, dewa tua berambut putih sudah sangat tenang. Dia sangat tenang seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Namun, Yevan sangat terkejut. Sejarah kuno macam apa ini? Itu terlalu luar biasa. Itu adalah perang kenaikan abadi yang sebenarnya. Beberapa kaisar menyerang bersama, dan itu adalah perang yang hebat. Mengapa mereka menyerang yang mulia kaisar? Bukankah mereka ingin menjadi abadi? Yevan bingung. Itu adalah angan-angan mereka bahwa begitu yang mulia kaisar berhasil, dia akan membunuh mereka semua dan menghancurkan alam semesta ini. Dia akan mengambil kembali umur yang diberikan kepada mereka dan hanya membawa beberapa keturunan langsungnya untuk menjadi abadi, kata orang tua itu tanpa ekspresi. Ini. Yevan tidak tahu harus berkata apa. Segalanya tampak begitu aneh dan tidak nyata. Dia telah menebak banyak hal di masa lalu, tetapi baru hari ini dia menemukan sebagian dari kebenaran. Mungkinkah pertempuran itu membuktikan keberadaan alam surgawi? Itu tidak mungkin alam hampa yang terbentuk dari jalinan hukum, bukan? Yevan bertanya. Meskipun mereka menghadapi situasi seperti itu, yang mulia kaisar masih belum mati. Dia mundur dan menyerbu ke zona terlarang, membunuh dua dari mereka dan menyebabkan langit berbintang runtuh. Ada zona terlarang saat itu juga. Pikiran Yevan mengembara. Memang ada, tapi zona terlarang saat itu tidak ada di Big Dipper. Benda-benda itu bahkan lebih kuno dari pemilik zona terlarang saat ini. Orang tua itu berkata, berapa banyak orang yang telah menjadi abadi sejak zaman kuno? Apakah makhluk abadi itu ada? Bahkan yang mulia kaisar pun gagal. Berapa banyak pahlawan yang menghela nafas ke langit? Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang berhasil. Dewa sangat jauh. Pikiran Yevan mengembara. Mungkin suatu hari, setelah dia melangkah ke jalan kaisar, itu akan menjadi tujuan yang dia perjuangkan dan bekerja keras. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melakukannya. Ini adalah tantangan yang ekstrim. Jika seseorang berhasil, mereka akan merasakan pencapaian yang tak tertandingi. Ketika yang mulia kaisar mundur dari jalan keabadian, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tapi dia masih membunuh dua orang. Pada akhirnya, dia memilih untuk pergi, kembali ke tempat kelahirannya dan mengubur dirinya sendiri. Kaisar surgawi yang abadi menyegel sumber keabadiannya sendiri selama 10 ribu tahun. Kemudian, dia keluar dan berhasil mencapai dao. Seperti yang diharapkan, seperti yang dipuji oleh yang mulia kaisar di masa lalu. Dia mendominasi tahun-tahun terakhir legenda, mendominasi masa lalu, masa kini, dan masa depan, memulai periode kejayaan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa kaisar surgawi abadi sebenarnya adalah makhluk dari alam surgawi. Apakah itu benar? Tidak ada bukti, karena tidak ada yang memasuki alam surgawi. Orang tua itu menjawab. Yevan menghela nafas dengan penyesalan. Dalam pertempuran saat itu, para kaisar bersekongkol satu sama lain. Bahkan yang mulia kaisar dengan sedih jatuh. Jelas bahwa kebenarannya lebih rumit dari apa yang dia bayangkan. Namun, semua ini tidak ada artinya. Itu semua adalah masa lalu. Seperti apa kaisar dunia bawah itu? Yevan bertanya. Pasti akan ada pertempuran dengan dunia bawah di masa depan, jadi dia secara alami memperhatikan dengan seksama. Kaisar dunia bawah, orang ini sangat menakutkan, dalam dan tak terukur. Ini adalah evaluasi dari sang tetua. Selain itu, ekspresinya serius saat dia menjelaskan beberapa hal. Kaisar dunia bawah hanyalah sebuah gelar yang digunakan orang sekarang. Di masa lalu, dia sebelumnya dipanggil penguasa dunia bawah. Underworld adalah sebuah organisasi misterius, orang yang mendirikannya adalah Underworld Sovereign, atau dengan kata lain, kaisar dunia bawah. Dia memiliki latar belakang yang sangat hebat, dikabarkan telah mencapai dao dari mayat kuno, menjadi kaisar satu generasi. Pada kenyataannya, bahkan sampai sekarang, jenis dao ini telah mempengaruhi banyak orang. Sumber bencana mayat tepatnya berada di dunia bawah, memberikan makhluk tertinggi dengan jenis metode umur panjang. Ini adalah suatu jenis arahan. Dunia bawah sangat aneh, ingin menciptakan reinkarnasi, menguraikan jalan panjang umur yang unik. Hal ini secara alami menarik beberapa makhluk tertinggi kuno. Ketika kaisar dunia bawah tertidur, di era yang berbeda, ada orang lain yang masuk, mengendalikan dunia bawah dan meneliti jenis metode ini. Dunia bawah telah berganti banyak tuan, yang paling terkenal adalah tuan dari beberapa makhluk tertinggi, mengguncang dunia untuk jangka waktu tertentu. Makhluk surgawi yang berumur panjang adalah salah satunya. Asal-usul kaisar dunia bawah sangat mengejutkan, bahkan di era legendaris, ada seorang pendahulu, yang mencapai dao di dua dunia. Ini benar-benar menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Yevan merasakan ketakutan yang begitu besar terhadap kaisar dunia bawah, percaya bahwa tingkat bahaya seharusnya meningkat dalam jumlah besar. Tentu saja, yang disebut reinkarnasi dan dua dunia tubuh, hanya daging yang tidak berubah, roh primordial telah lama layu, dan kemudian sekali lagi berkembang dengan api kesadaran ilahi, yang sudah menjadi milik makhluk lain. Ini adalah arah penelitian dunia bawah tentang umur panjang, percaya bahwa segala sesuatu yang lain adalah ilusi, hanya daging yang abadi, melindungi, diri sejati, agar tidak hancur. Suatu hari, semua jejak reinkarnasi akan terhubung, menyatu, dan cepat atau lambat, diri sejati, akan muncul kembali. Pada saat itu, mereka akan menjadi abadi, masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu menjadi satu, dan dengan demikian mencapai umur yang panjang. Itu adalah era legendaris yang tidak dapat ditelusuri kembali atau ditiru. Hal-hal yang ada di area terlarang pada era itu sangat kuno, berbeda dengan sekarang. Ria tua itu juga menghela nafas. Selama era legendaris, dunia bawah adalah area terlarang bagi kehidupan, dan pada akhirnya, berkembang menjadi seperti ini, menjadi sebuah organisasi dan warisan yang menakutkan. N. N. Terima kasih telah menonton!